Hai teman-teman semua hari ini saya lagi senang sekali karena mama mertua akan datang ke sini jadi kita udah buat janji undang dia ke sini karena kain jendela alias penduduk jendela kami lagi kacau banget ya karena waktu beberapa hari lalu waktu kita pasang itu agak-agak banyak banget kesalahan ibu mertua saya ini ini orangnya paling baik ramah sekali dan paling rajin banget ya ini ini lagi mau ini beres-beres karena sebentar lagi dia mau datang jadi saya mau persiapkan segala sesuatu agar kelihatan lebih ini ya lebih rapi lagi ke soalnya dia dia guys orangnya itu paling rapi detail banget jadi saya tidak mau kalau ada rumah kita ini terlihat merantakan karena saya juga baru bangun ini masih pagi di sini jadi saya siap-siap sebelumnya di sini guys karena satu jam lagi dia udah di sini Oke kita lihat ya kira-kira apa saja sih aktivitas yang akan kita lakukan karena udah satu bulan lebih kayaknya kita tidak ketemu ya terakhir dia datang ke sini ini waktu rumah kita beli terus dia mau lihat dari luar dalam ya dan ini adalah untuk kedua kalinya dia datang seperti apa ikutin terus ya ini dia guys ibu mertua saya dia kelihatan awet muda ya jadi ini dia mau bantuin setrika dia bawa setrika dan meja setrika dari rumah dia ya untuk bantuin menantu sama anaknya dia jadi ini lucu banget guys luar biasa kelihatan dia ya let's see ya what are you looking for again? no, first lane, I want to see if I could just find it how about we do? when I get through with these white ones and we put them up I'm gonna take a rest I think it's going to be the next reading team! We don't have that much Black Friday. That's why we're working. We got a lot of online orders. Well, because it's Corona. Okay, Ma, I called it. Right here, Ma, look. What? Which U.S. first rate rate is the best? I looked so wrinkled when they were hanging here. Mama and Anita Ironing curtains. Mama looks like she's from a different planet because she's got a mask on. And Anita is on a planet way across from the United States. There. Anita ironing. She's helped her with my wife. She's helped her with my wife. She's helped her with my wife. Jim, you could come on this side and make sure they won't slide off. See, I told you, Mom would love this. I mean, this is what she... This is actually kind of fun for her, I think. Yeah, I didn't know what to expect. You should have been here when you hung up the blinds over here. I had them off a bunch of six times. No, I shouldn't have been there. No. They're wonderful. Well, like I said, we'll stick with the eight of the iron, too. They all do, because they're all... they're creased so bad that... Yeah. Sure. Oh, okay. So, steam too much. Like, you add water, and then we're going to be doing a lot of clothes. That's why. This makes it simple. But something's going to be burning the clothes. This is better, not burning the clothes. Jim! Take a shower! I told Jim before, we have to make, like, open house, like, eat family, and then make a little party. But he said, no. Not now. Not now, because of Corona. I leave this in here. Okay. It tells you how to wash them. Yeah. And iron them. I'll leave that in. Everything with cold water, now, as you see. Okay. Okay, we just... Put a mask on. Now, put these off. If you want three, then you can have three. No, I can't. You can have four. I have five. Lebih baik daripada kucing. Karena kucing terlalu banyak. Ya, seperti yang saya katakan, mereka sangat berat. Ya, dan kucing juga. Kalau mereka tidak berat. Kalau kita bikin itu, itu kayak tidak nyambung ya. Kayak tidak rapi. Makanya itu suami undang ibu mertua untuk bantu kita ya. Itu ibunya dari suami saya. Jadi dia itu orangnya benar-benar baik banget. Dan ada kelucuan juga guys. Dia pakai masker ya. Jadi untuk mencegah virus Corona. Makanya suami tadi sempat ejek-ejek dia ya. Untuk membuat kelucuan. Dan kita sekarang ini lagi dalam perjalanan. Untuk menjemput makanan yang telah kita pesan ya. Karena untuk makan siang. Kita harus order makanan lebih dulu. Biar tidak kelaparan ya. Karena ibu mertua datangnya tadi pagi. Terus ini sudah siang. Jadi kita harus makan. Dan kita tidak sempat masak. Jadi kita langsung order saja. Biar cepat guys. Nah ini tempat makan. Nah ini tempat jemput makanan kita ini dekat banget ya. Jadi cuma sekitar 2 menit dari rumah ya. Jadi kita akan makan makanan dari Mexican food. Terima kasih telah menonton! 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 Ternyata bukan cuma kain jendela yang ada di living room Tapi juga kain jendela yang ada di setiap kamar-kamar ya Jadi kita bongkar pasang lagi Terus dia setrika semuanya Jadi saya rasa bersalah sekali ya Karena kasian dia kan namanya orang Kalau sudah tua tenaganya pasti tidak seperti yang masih muda ya Setiap saya ambil mau setrika Dia selalu ambil lagi ya Jadi dia ambil lagi terus dia setrika Dia bilang tidak usah anita saya nanti yang setrika Karena ini pekerjaan saya ya Makanya itu alasan kamu undang saya Karena saya mau selesaikan apa yang menjadi tugas saya disini Aduh gak nyangka guys Memang mertua saya itu memang yang paling baik di dunia Dia orangnya sangat baik, sangat ramah, sangat pendiam Tidak ada gosip-gosip Tidak pernah macam-macam sama menantu Makanya selain saya Dari suami saya ada beberapa saudara Yang sudah menikah dari suami saya Mereka juga punya istri dan Ibu mertua saya ini baik juga ya Sama mereka tidak ada sistem gosip-gosip Jadi kalau ada kakak adik dari suami saya sedikit ada masalah Nah ibu mertua saya ini menjadi penengah bagi mereka Jadi saya mau bilang is the best Kalau punya mertua bule Luar biasa hebatnya Kenapa saya bilang hebat? Karena mereka itu tidak pandang mulu Tidak pilih kasih Mereka penyayang Makanya saya bilang Saya beruntung sekali Karena dapat mertua yang paling baik hati Dan ini bukan cuma pertama kalinya Dia bantu kita untuk beresin Segala penutup kain jendela Ini bukan pertama kalinya Tapi banyak sekali hal-hal yang Waktu kesana-kesana itu Waktu lalu itu Dia kasih ke saya Bahkan dia kasih untuk Pernikahan kita Saya dan suami Itu banyak hal yang tidak bisa saya sebutkan disini Dan saya bisa katakan itu memang luar biasa Dan saya sangat beruntung dapat mertua Bule terbaik Nah ini memotivasi saya Kalau misalnya besok-besok saya punya Anak mantu Pasti saya akan berlaku sama Mungkin ya Ya doakan semuanya sama Karena ini jarang Bagaimana ya Mungkin kalau teman-teman yang lain juga Punya ibu mertua Semoga juga sama kayak mertua saya ya Karena memang Selama yang saya ketahui Untuk teman-teman yang lain juga Yang menikah dengan bule Ibu mertua mereka juga baik ya Dan semoga saya harapkan Bukan cuma mertua bule Akan tetapi semua mertua yang ada di seluruh dunia juga Bisa berlaku Baik kepada menantu mereka Dan menantu mereka juga bisa memperlakukan mertua mereka dengan baik Jadi harus timbal balik Dan tidak boleh macam-macam Harus saling menghormati satu sama lain ya Oke guys Sekian dulu video dari saya Terima kasih karena sudah menonton Dan jangan lupa Jika anda punya pertanyaan seputaran kawin campur Atau anda punya request Anda bisa komen di bawah Atau anda bisa menghubungi saya Melalui sosial media saya yang lain Yaitu Instagram saya Anita Jalowitz Dan fans page Facebook saya Anita Jalowitz Terima kasih karena sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya